Perkenalkan, nama saya Gian Fitriani, Bidan Bipuskesmas Kelurahan Kemanggisan di wilayah Palmen. Jadi kalau untuk Bipuskesmas sendiri ini, kita imunisasi dasar yang diwajibkan oleh pemerintah. Itu ada imunisasi berusia kurang dari 24 jam yang baru banget lahir, itu yang 4 tipis B. Jadi HB0, biasanya dibilang HB0. Kemudian bayi untuk usia 1 bulan, kita memberikan imunisasinya BCG dan polio 1. Untuk bayi usia 2 bulan, itu DPT1 dan polio 2. Bayi usia 3 bulan, DPT2 dan polio 3. Kemudian bayi usia 4 bulan, DPT3, polio 4 dan IPV. IPV itu injection polio vaksin, jadi polio yang disuntik. Kemudian bayi usia 9 bulan, kita berikan MR, yaitu imunisasi rubella. Atau kita sebutnya kalau di Indonesia ini, itu campak rubella. Dan ada imunisasi lanjutannya, yaitu di umur usia 18 bulan, itu DPT dan MR lanjutan. Untuk booster. Jadi kalau untuk pelayanan di Budkesma sendiri itu, kita melakukan pelayanannya dengan menggunakan BPJS. Jadi semuanya terpaster oleh BPJS. Jika tidak ada BPJS, biasanya hanya kita bayar untuk administrasinya saja. Administrasinya saja itu sekitaran Rp10.000. Itu untuk wilayah daerah DKI Jakarta ya. Ya gitu, untuk yang tidak menggunakan BPJS. Jadi nanti data-data orang tua yang untuk datang paksinasi di Budkesma, boleh membawa buku KIA atau catatan riway imunisasi anaknya untuk nanti dicatat. Kemudian membawa BPJS dan KTP anak. Jadi karena pencatatan kita yang untuk di wilayah DKI itu, kita sudah masuk ke simponi ananda. Jadi kalau anak tersebut sudah selesai imunisasinya, kita bisa membuatkan sertifikat imunisasi. Jadi syaratnya bayi untuk didapatkan vaksin itu sedang dalam keadaan sehat dan tidak demam dengan suhu di bawah 37,5 derajat celsius. Jadi orang tua juga harus bisa melihat percatatan imunisasi anaknya. Di sini bisa dilihat jika anaknya sakit ringan, seperti batu, kilok, diare, demam ringan, dan sakit kulit, bukan halangan untuk imunisasi. Yang penting anak pas datang dengan kondisi yang sedang fit. Yang sedang sehat. Jadi tipsnya kalau para orang tua pengen imunisasi BPJS, yang pertama yaitu tetap melakukan protokol kesehatannya itu 3M. Jaga jarak, mesti tangan, terus memakai masker. Anak-anaknya sendiri juga kalau misalkan datang ke BPJS, kalau bukan bayi ya sudah misalkan baduta. Bayi di bawah 2 tahun boleh menggunakan masker dan face out. Kalau untuk bayi tidak usah, yang penting orang tuanya saja. Jadi pengantarnya yang mendampingi anaknya hanya satu orang.